Bab 2095. Mungkinkah pendeta manusia Duyung menyerap energi spiritual dan aura naga milik Surya? Memikirkan hal ini, Surya tiba-tiba menyadari dan berpikir dalam hati. Tidak heran jika makhluk itu tidak membiarkan bawahannya membunuh Surya, ternyata dia ingin menyerap kekuatan Surya. Dasar brengsek. Kekuatan aturan yang menyebalkan. Surya tiba-tiba menyadari bahwa dia diperlakukan sebagai tubuh energi yang terus-menerus memberikan energi kepada manusia Duyung. Surya merasa sangat marah di dalam hatinya, karena perilaku seperti itu merupakan penghinaan bagi seorang kultifator. Surya mencoba melawan, tetapi ternyata sekeras apapun dia berjuang, semuanya sia-sia. Pada saat ini, Pendeta Manusia Duyung itu tiba-tiba mengucapkan bahasa manusia, lalu dia berkata, Menyerah saja, hari ini kamu nggak akan bisa melarikan diri. Pendeta Manusia Duyung itu mengucapkan bahasa manusia dan hal ini mengejutkan Surya. Namun, karena berada di dalam air, Surya tidak memiliki insang klan Manusia Duyung, jadi dia tidak dapat berbicara dengan Pendeta Manusia Duyung. Namun, Pendeta Manusia Duyung itu menebak pikiran Surya, kemudian berkata, Ini adalah aturan dimensi. Selama aku nggak ingin melepaskanmu, kamu akan dikurung di sini selamanya. Pada akhirnya, energimu akan habis dan kamu akan menjadi kerangkai yang mati. Huh, sepertinya kamu sangat tertarik dengan aturan dimensi. Sayangnya, aku nggak akan mengajarkannya padamu, karena yang menunggumu cuma kehancuran. Pada saat ini, aura hitam keluar dari permukaan tubuh Surya. Kemanapun aura hitam itu pergi, tengkorak yang semula mengepung tubuh Surya, seketika berubah menjadi cahaya biru dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Kekuatan Penghancur Kamu ternyata dilindungi oleh kultifator kuat di ruang tengah. Surya membalikkan tangan kanannya dan memegang pedang petir di tangannya. Pada saat ini, Pendeta Manusia Duyung merapalkan mantra, kemudian tembok pertahanan yang memancarkan cahaya biru terbentuk. Detik berikutnya, tengkorak biru terbang keluar dari dinding. Ia membuka mulutnya dan hendak menggigit Surya. Surya mengayunkan pedang petir di tangannya, kemudian ledakan aura hitam membelah tengkorak itu menjadi dua. Pada saat ini, Pendeta Manusia Duyung itu menempelkan tongkat sihirnya ke tanah, lalu terdengar suara berdentang. Cahaya biru menyebar dari tempat tongkat sihir itu berada dan segera melewati Surya. Dalam sekejap mata, sebuah ruang yang terbentuk dari kondensasi cahaya biru muncul. Di ruang ini, hanya ada dua orang, Surya dan Pendeta Manusia Duyung. Ruang yang memancarkan cahaya biru ini penuh dengan isapan dan terus menyedot energi Surya. Surya hanya berdiri di sana dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pendeta Manusia Duyung mengangkat tangannya, lalu berkata, Nak, selamat datang di medan ruangku. Selanjutnya, setiap menit dan setiap detik, energi dalam tubuhmu akan mengalir dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi energiku. Kamu seharusnya merasa terhormat. Kamu adalah orang kedua di antara semua kultifator manusia yang aku temui dan yang bisa melihatku menggunakan medan ruangku. Sebenarnya, waktu kematianmu mungkin beberapa jam lagi, tapi sekarang hanya dalam beberapa menit, kamu bisa mati dengan bahagia. Kamu seharusnya merasa senang karena hal ini. Surya menundukkan kepalanya dan melihat ke arah kakinya. Aura hitam tampak memancar dari telapak kakinya dan diserap oleh ruang biru dengan cepat. Hal ini membuat Surya terkejut. Kekuatan penghancur adalah aturan ruang tengah dan sekarang justru diserap oleh ruang biru ini. Kekuatan hisap yang kuat datang dari tanah. Surya membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk bergerak satu langkah saja. Pada saat ini, pendeta manusia duyung merapalkan mantra-nya lagi, kemudian tiba-tiba dinding transparan biru. Terbentuk di setiap sisi ruang. Detik berikutnya, saat pendeta manusia duyung melambaikan tongkat sihir di tangannya, empat dinding transparan berwarna biru melayang dan mengelilingi Surya dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Pada saat yang sama, dinding transparan berwarna biru jatuh dari atas. Dalam sekejap, Surya terjebak oleh kubus biru yang menyerap energi di tubuh Surya dengan cepat. Bab 2096 Surya merasakan energinya menghilang terus-menerus di tubuhnya dan dia terus meronta, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat yang sama, pendeta manusia duyung menunjukkan ekspresi terkejut seraya berkata, aku nggak menyangka ternyata ada banyak kekuatan aturan ruang tengah di dalam tubuhmu. Sepertinya, kalau membunuhmu, kekuatanku bisa ditingkatkan ke level atas. Kubus biru terus menyerap energi di tubuh Surya. Dia beberapa kali mencoba mengendalikan kekuatan penghancur untuk menghancurkan ruang kubus. Sayangnya, kekuatan penghancur itu diserap oleh kubus biru begitu muncul. Kubus biru itu tidak hanya memiliki kekuatan untuk menyerap kekuatan penghancur, tetapi tampaknya juga ada semacam lingkaran sihir di dalamnya. Surya melihat titik cahaya emas yang berkedip tanpa henti di atas kubus biru. Titik cahaya emas ini membentuk pola yang berbeda-beda. Setiap titik cahaya emas berkedip, pola yang terbentuk berubah. Sepertinya kamu sudah menyadarinya. Sudut mulut pendeta manusia duyung melengkung, kemudian dia berkata, tapi itu nggak masalah, karena meskipun kamu menemukan rahasia ruang kubus biru, kamu nggak akan bisa menguraikannya. Sedangkan kamu, menurutku yang paling disesalkan adalah pilihan kultifator kuat yang ada di ruang tengah itu. Kultifator kuat di ruang tengah itu akan memilih untuk melindungi orang sepertimu. Sayang sekali, semua yang kamu dapatkan darinya, sekarang akan menjadi milikku. Hehe pewaris kultifator kuat di ruang tengah, kamu benar-benar membuatku merasa iri. Saat pendeta manusia duyung berbicara, karena kubus biru terus menyerap energi dari tubuh surya, tubuh pendeta manusia duyung juga terus mengembang, sampai mencapai ketinggian 5 meter dalam sekejap mata. Kultifator kuat di ruang tengah. Pada saat ini, surya tiba-tiba teringat pada seseorang. Orang ini adalah prajurit cahaya dari ruang tengah. Namun, surya tidak menerima perlindungan dari prajurit cahaya dan sekarang surya hanya menerima sepasang sarung tangan cahaya. Sayangnya, dia tidak memakai sarung tangan cahaya itu saat masuk ke dalam air tadi. Sekarang, anggota tubuhnya dikekang dan surya tidak bisa menggunakan sarung tangan cahaya. Namun, kata-kata pendeta manusia duyung masih memengaruhi surya, kemudian sebuah ide muncul di benak surya. Karena kekuatan cahaya berasal dari ruang tengah dan aura naga berasal dari ruang atas, jika perlindungan dewa naga dibuka, apakah kepungan pendeta manusia duyung akan hilang? Bagaimanapun juga, kekuatan aturan di ruang atas memiliki kemampuan mutlak untuk menekan ruang bawah. Jika demikian, maka kekuatan tekanan yang dibawa oleh kubus biru dapat dipatahkan dengan membuka perlindungan dewa naga. Memikirkan hal ini, surya tidak lagi merasa ragu-ragu dan segera merapalkan mantra. Detik berikutnya, aliran cahaya warna-warni muncul di atas kepala surya dan perlindungan dewa naga pun terbuka. Pada saat perlindungan dewa naga dibuka, kubus biru tampak seolah telah menyentuh energi terlarang dan langsung larut, kemudian berubah menjadi bubuk. Pada saat yang sama, surya yang berada di perlindungan dewa naga, meneriakkan mantra-nya dan langsung mengeluarkan cahaya dewa naga. Seekor naga emas muncul dari udara tipis yang ada di atas kepala surya, lalu terbang ke bawah pada detik berikutnya dan melingkari lengan kanan surya. Setelah melakukan semua ini, surya mengeluarkan sarung tangan cahaya dan memakainya. Apa? Apa ini? Kekuatan aturan ruang atas. Kamu, kamu ternyata mendapat perlindungan dari kultifator kuat dari ruang atas. Kamu ternyata mendapat perlindungan dari dua kultifator kuat dari ruang tengah dan ruang atas pada saat yang bersamaan. Bagaimana mungkin? Pendeta manusia duyung menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Lalu pada saat ini, cahaya dingin muncul di mata surya dan dia menjawab dengan nada dingin, kamu tahu sekarang sudah terlambat. Aku ingin mengambil apa yang sudah kamu renggut dariku, kalau perlu dengan keuntungan lainnya. Surya berjongkok, kemudian menekan tangan kanannya ke tanah. Detik berikutnya, naga emas yang melingkar di lengan surya terbang keluar dan menyatu dengan tanah di bawahnya. Naga emas itu berkeliaran di tanah, lalu pada saat yang sama dalam radius puluhan meter, pusaran energi biru terbentuk di tanah. Roar, bab 2097 Naga emas itu meraung. Detik berikutnya, energi biru terus diubah menjadi kekuatan cahaya oleh sarung tangan cahaya. Akhirnya, energi itu disalurkan ke tubuh surya dan disimpan dalam tanda kepala naga di punggungnya. Hanya dalam dua detik, seluruh ruang biru itu kemudian mulai bergetar. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ruang biru ini diciptakan oleh pendeta manusia Duyung melalui energi khusus. Ruang ini bukan hanya ruang medan, tetapi juga ruang tubuh yang telah membentuk kontrak tertentu dengan pendeta putri Duyung. Sekarang, energi di ruang ini terus mengalir dan energi pendeta manusia Duyung juga terus diserap oleh ruang ini. Hanya dalam beberapa detik, tubuh pendeta manusia Duyung itu menyusut dari ketinggian 5 meter ke ketinggian 3 meter. Namun, isapan dari tanah tidak berhenti sampai di situ. Pendeta manusia Duyung menunjukkan ekspresi terkejut seraya menatap surya dengan tatapan tajam. Ini semua disebabkan olehmu. Sekarang, aku akan membunuhmu. Pendeta manusia Duyung melambaikan tongkat sihir di tangannya, lalu pancaran energi yang kuat membombardir surya. Pancaran energi ini menghantam tepat di atas perlindungan Dewa Naga Surya. Surya lolos tanpa cedera, tetapi kejadian ini membuat Surya sangat marah. Tekad yang kuat dikerahkan ke dalam sarung tangan cahaya itu. Detik berikutnya, isapan yang berasal dari sarung tangan cahaya itu menjadi lebih kuat. Seluruh ruang biru mulai memudar dengan cepat, sedangkan pendeta manusia Duyung itu langsung kembali ke ukuran normalnya. Hancurlah. Pendeta manusia Duyung merapalkan mantra, lalu melambaikan tongkat sihir di tangannya dan mengarahkannya ke tanah. Detik berikutnya, cahaya biru melesat ke seluruh tanah. Ruang yang awalnya berwarna biru, langsung menghilang dalam sekejap. Pendeta manusia Duyung itu menatap Surya, lalu melambaikan tongkat sihir di tangannya lagi. Namun, pada saat ini, lebih dari puluhan manusia, Duyung muncul di sekeliling dan berlutut di tanah, membungku kepada Surya. Melihat adegan ini, Surya tertegun sejenak, tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh manusia Duyung tersebut. Surya dan mereka jelas-jelas musuh, tetapi sekarang, mereka justru berlutut di tanah seolah sedang mengujanya. Pada saat ini, manusia Duyung di sebelahnya mengatakan sesuatu. Pendeta manusia Duyung meletakkan tongkat sihir di tangannya, berlutut di tanah dengan enggan, kemudian berlutut di depan Surya. Tingkah laku anggota klan manusia Duyung ini membuat Surya benar-benar bingung. Saat ini, pendeta manusia Duyung berkata, senior klan naga yang hebat, terimalah permintaan maaf yang paling tulus dari klan manusia Duyung. Senior klan naga, dalam sekejap, Surya teringat terakhir kali saat dia melihat monster laut di lautan. Sekarang, tampaknya manusia Duyung ini sama dengan monster laut itu. Mereka memiliki ketakutan naluriah terhadap klan naga dalam diri mereka. Baru saja, Surya mengerahkan cahaya dewa naga, lalu mereka melihat naga emas yang muncul, jadi mereka mengira Surya adalah keturunan klan naga. Oleh karena itu, mereka memilih untuk bersujud dan meminta maaf pada Surya. Pada saat ini, suara pendeta manusia Duyung terdengar di benak Surya, senior klan naga, kami semua tahu apa yang kamu pikirkan. Sekarang, itu adalah kesalahpahaman. Aku harap kamu bisa memaafkan kami. Mendengar hal tersebut, Surya menghela nafas lega. Bagaimanapun, manusia Duyung dapat berkomunikasi melalui gelombang otak, dengan cara ini mereka dapat memahami maksud Surya tanpa harus berbicara. Surya bertanya dalam benaknya, kenapa kamu menghalangiku? Senior klan naga, kami memiliki beberapa konflik dengan klan manusia, jadi kami sudah membuat rencana untuk menangani klan manusia. Baru saja, aku sangat lancang. Kuharap senior klan naga nggak akan menyalahkanku. Bab 2098 Baiklah, karena kalian berlutut kepadaku, kali ini aku akan memaafkan kalian. Tapi aku harap dendam antara klan manusia Duyung dan klan manusia dapat diselesaikan. Wanita ini, aku ingin membawanya pergi sekarang. Apa kalian keberatan? Beberapa anggota klan manusia Duyung saling menatap dan mengangguk. Pendeta manusia Duyung itu berkata, klan manusia Duyung bersedia mendengarkan ajaran senior klan naga. Baiklah kalau begitu, kalian semua keluar dan panggil orang untuk membukakan pintu depan dan belakang markas organisasi. Sekarang, aku akan pergi membawa Jenny. Baik, senior klan naga, anggota klan manusia Duyung meninggalkan markas organisasi melalui lubang di atas markas organisasi. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemuruh di luar, kemudian dua pintu besi besar di depan dan belakang markas organisasi terbuka kembali. Sementara itu, puluhan anggota klan manusia Duyung sedang berjaga di luar, berlutut dengan hormat di atas tanah di kedua sisi. Salam hormat kepada senior klan naga. Baiklah, silakan bangun. Melihat betapa sopannya anggota klan manusia Duyung, Surya merasa tidak enak hati dan berkata, mulai hari ini, aku akan membuat keputusan. Konflik antara klan manusia Duyung dan klan manusia akan berakhir. Baik klan manusia maupun klan manusia Duyung harus memulai hidup baru kalian. Terima kasih, senior klan naga. Surya memeluk Jenny dan berenang menuju permukaan danau. Saat ini, Surya mendeteksi Trisula Duyung muncul di belakangnya. Dia tiba-tiba berbalik ke satu sisi dan menghindari Trisula Duyung itu. Kemudian, lebih dari puluhan Trisula Duyung terbang ke arah Surya. Surya segera menggunakan kekuatan cahaya untuk membuat gelembung dan memasukkan Jenny ke dalam gelembung tersebut, kemudian membiarkan gelembung tersebut melayang menuju danau bersama Jenny. Saat berbalik, Surya menggunakan pedang petir di tangannya untuk menjatuhkan Trisula Duyung yang menghunusnya. Dia mendongak dan melihat puluhan manusia Duyung bergegas keluar seraya memegang Trisula Duyung di tangannya. Sambil memegang Trisula Duyung, ia berkata dengan nada dingin, Apa menurutmu klan manusia Duyung benar-benar akan membiarkanmu pergi? Serang, Surya mengendalikan aura naga dan memadatkannya menjadi bentuk naga. Seekor naga besar mengelilingi tubuh Surya dan terus berenang untuk menangkis Trisula Duyung yang dilemparkan oleh manusia Duyung. Melihat ini, manusia Duyung yang mengelilingi Surya sontak terkejut. Surya berkata dalam benaknya, Pendeta manusia Duyung mengatakan sesuatu, lalu semua manusia Duyung mengangkat Trisula Duyung mereka dan menikam Surya. Sepertinya kalian memang bertekad untuk mati. Kalau begitu, aku akan membunuh kalian semua. Jejak rasa kasihan yang baru saja muncul di hati Surya langsung dipadamkan oleh anggota klan. Manusia Duyung ini, pria tua itu benar, manusia Duyung ini sangat licik. Jika demikian, maka Surya akan membunuh mereka semua. Roar, Surya mengendalikan naga itu dan bergegas menuju manusia Duyung. Manusia Duyung tersapu oleh aura naga dan tubuh mereka langsung hancur berkeping-keping. Dalam sekejap mata, puluhan manusia Duyung semuanya terbunuh dan hanya menyisakan Pendeta manusia Duyung. Apa? Dasar berengsek. Tunggu aku, Pendeta manusia Duyung berbalik dan hendak melarikan diri. Surya mengendalikan naga itu dan bergegas menuju Pendeta manusia Duyung. Saat melarikan diri, Pendeta manusia Duyung melihat ke belakang dan menemukan bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia memutuskan untuk berhenti begitu saja. Pendeta manusia Duyung tiba-tiba berbalik dan berteriak pada naga itu, kemarilah. Kepala naga itu langsung menembus Dada Pendeta manusia Duyung, kemudian keluar dari belakang. Ketika ingin mengeluarkan tubuhnya, ternyata tubuhnya tertancap di Dada Pendeta manusia Duyung. He he, Pendeta manusia Duyung menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Surya dengan mata tajam dan berkata dengan nada dingin, karena kamu ingin memberikan aura naga ini kepadaku, maka aku akan menerimanya. Khawatirnya kamu gak akan bisa melahapnya. Surya diam-diam merapalkan mantra di mulutnya, membentuk segel dengan tangannya dan berubah dengan cepat. Detik berikutnya, cahaya keemasan terbentuk di atas kepala Surya, lalu cahaya keemasan itu mengembun menjadi manik emas dan terbang menuju Pendeta manusia Duyung. Bab 2099 Apa? Pendeta manusia Duyung menatap manik emas yang terbang seraya mengerutkan kening. Detik berikutnya, manik emas itu menyatu ke dalam tubuh naga, kemudian naga yang awalnya transparan berubah menjadi naga emas dalam sekejap. Surya merapalkan mantra di mulutnya seraya berteriak, teknik berjalan naga, level pertama, tur danau naga tersembunyi. Roar, naga emas itu mengayunkan tubuhnya dan mengeluarkan raungan marah. Mata Pendeta manusia Duyung itu melebar. Kemudian, diiringi dengan suara keras, tubuhnya tiba-tiba meledak dan sisa anggota tubuhnya berserakan di tanah. Surya melihat naga emas itu. Naga emas itu tidak langsung menghilang, ia berenang di bawah air beberapa saat sebelum menghilang tanpa jejak. 3 detik Sepertinya naga emas bisa bertahan di air selama 3 detik. Jurus pertama teknik berjalan naga adalah tur danau naga tersembunyi. Menurut pengenalan tekniknya, jurus ini hanya dapat bertahan selama 1 detik. Namun, kini Surya telah menemukan, jika digunakan di laut, naga emas dapat mempertahankan bentuknya selama 3 detik. Penemuan ini membuat Surya merasa sangat bahagia, tetapi saat ini rasa lelah melanda tubuhnya. Surya diam-diam mengumpat di dalam hatinya, lalu berenang cepat menuju permukaan danau. Tidak lama kemudian, Surya menemukan gelembung yang membungkus Jenny, lalu segera berenang ke danau bersama gelembung tersebut. Kemudian, Surya tiba-tiba meninju dan langsung memecahkan es di permukaan danau. Surya menempatkan Jenny di atas lapisan es, sedangkan separuh tubuh Surya masih berada di dalam air dan setengahnya terkulai di atas lapisan es. Kedua matanya berputar, kemudian dia pingsan. Tidak jauh dari situ, pria tua sedang mendengar suara berisik dari sana dan segera mendekat seraya membawa lampu minyak tanah. Ketika Surya tersadar lagi, sudah tiga hari kemudian, pria tua itu membawakan sup ikan untuk Surya sambil berkata, kamu belum makan selama tiga hari. Ayo makan sup ikannya. Terima kasih, senior. Surya mengangkat kepalanya dan meneguk sup ikan. Setelah itu, dia menyerahkan mangkuk itu kepada pria tua sambil berkata, senior, aku sudah membawakan Jenny yang kamu inginkan untukmu. Aku tahu, aku sudah menguburkannya. Sepertinya, masa lalu itu sudah waktunya berakhir. Surya menghela nafas lega dan menjawab, senior, sekarang aku sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan untukmu. Apa kamu bisa memberitahuku keberadaan Kaldron Delapan Naganya? Kaldron Delapan Naga ada di tangan Klan Manusia Duyung, tapi kamu nggak akan mendapatkannya dengan mudah. Klan Manusia Duyung Surya menjawab dengan ragu, tapi aku sudah membunuh semua manusia duyung di Danau Besar Galser. Selain itu, aku nggak menemukan Kaldron Delapan Naga di Danau Besar Galser. Kaldron Delapan Naga nggak berada di Danau Besar Galser, jelas kamu nggak akan menemukannya kalau kamu turun. Apa? Surya bertanya dengan ragu lagi, Kaldron Delapan Naga nggak berada di dasar Danau Besar Galser. Benar, jawab pria tua itu seraya menganggu. Dia kembali bertanya, kamu baru saja bilang kalau kamu membunuh manusia duyung di Danau Besar Galser. Apa pendeta manusia duyung juga mati di tanganmu? Kamu tahu, ia adalah masalah besar. Ya, aku sudah membunuhnya. Ekspresi kegembiraan melintas di mata pria tua itu, kemudian dia segera berkata, sepertinya kamu memang orang yang ditakdirkan oleh Senior Zoni. Pendeta manusia duyung sudah mati di tanganmu kali ini, menurutku kamu setidaknya punya 30% keyakinan dalam menemukan Kaldron Delapan Naga. Kalau begitu, Senior, di mana Kaldron Delapan Naganya? Apa kamu bisa memberitahuku? Kaldron Delapan Naga ada di tangan klan manusia duyung. Klan itu datang dari dimensi lain. Pria tua itu memberitahu surya bahwa kediaman sebenarnya klan manusia duyung berada di Danau Besar Puncak Gunung Talt yang merupakan gunung berapi aktif. Karena letusan gunung berapi dan kondisi alam, sebuah danau besar secara bertahap terbentuk di puncak gunung. Bersambung ke bab 2100. Terima kasih.